Tiga toko di jalan raya dua ujung rusi kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, hangus terbakar. Diketahui dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun pemilik toko mengalami kerugian hingga lebih dari 100 juta rupiah. Kebakaran bermula saat ada warga membakar sampah di belakang toko tersebut. Mendadak api langsung membesar seiring adanya angin yang bertiup dari arah barat ke timur. Api merambat melalui alang-alang dan menuju kebangunan ketiga toko tersebut dengan cepat. Dua toko yang ludes yakni toko yang menjual kayu rotan dan jok motor, sedangkan bengkel mobil di sebelahnya hanya sebagian yang terbakar. Sementara pemilik ketiga toko itu hingga kini belum memberikan keterangan. Mereka tampak bingung dan sedih karena tempat usahanya hangus terbakar. Kepala Satpol PP Kabupaten Tegal Supriyadi melalui sekretarisnya, Tugu Mulyadi membenarkan insiden kebakaran tersebut. Setelah mendapat informasi pihaknya langsung menerjunkan para personal damkar guna memadamkan api di lokasi kejadian. Sementara Kepala Satpol Question